Saudara orang Israel mempunyai Taurat dan Taurat itu bergantung di dalam 10 perintah utama yang Tuhan berikan di atas gunung dan 10 perintah utama itu mengandung 2 ajaran atau 2 perintah yang paling penting di dalam kehidupan beragama orang Israel waktu ada 1 orang tanya kepada Tuhan Yesus Guru, dari seluruh Taurat yang begitu banyak, perintah apakah yang paling penting? Tuhan Yesus tidak mengatakan semua sama penting tetapi Tuhan Yesus mengatakan semua perintah bergantung di dalam 2 yaitu apa? yaitu kasihi Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu dengan segenap akal budimu lalu hukum yang kedua apa? hukum yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah bergantung seluruh Taurat dan pada seluruh Tauratlah bergantung seluruh ajaran para nabi saudara di dalam hukum Taurat Tuhan mengatakan kepada Musa kalau nanti aku membangkitkan seorang nabi maka dia pasti akan menyampaikan Taurat dan dengarkanlah dia tetapi kalau ada nabi yang ngaku bahwa dia adalah nabi mengatakan bahwa saya diutus oleh Tuhan lalu melakukan mujizat kemudian bernubuat bernubuat dan nubuatannya terjadi melakukan mujizat yang mencengangkan kamu semua tetapi dia tidak mengajarkan Taurat maka dia adalah nabi palsu dan dia harus dilempar batu sampai mati ini perintah yang keras sekali Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk hati-hati jangan sampai percaya kalau ada nabi palsu yang mengajar jangan sampai percaya kalau ada nabi yang memberitakan sesuatu berdasarkan pemikirannya sendiri dan tidak kembali kepada hukum Taurat dan dikatakan dengan jelas di dalam kitab ulangan meskipun dia lakukan mujizat meskipun dia bernubuat dan nubuatnya terjadi jangan percaya kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak sama dengan Taurat karena itu tidak ada nabi yang pakai pikiran sendiri semua nabi kembali kepada Taurat semua nabi menyerukan seluruh orang Israel mesti kembali kepada Taurat tidak ada nabi yang lari dari hukum Taurat maka waktu Yesus datang dia mengatakan saya tidak berkotbah untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati